Bismillahirrahmanirrahim Anak itu diperkenarkan Jus Amma di telinganya Dan diminta anaknya itu mengulang satu ayat ke satu ayat Ternyata meletaknya itu bagus sekali Bahkan ketika anaknya sedang tidur Ayahnya pun tetap membacakan Jus Amma yang diajakannya itu Sehingga masuk ke alam bawah sadarnya Jadi anak dalam tidur tetapi otaknya tetap bisa di input data Setelah bangun tidur Ayahnya kemudian membacakan lagi ayat yang dibacakan semalam Sebelum tidurnya itu Kemudian anaknya yang masih SD ini kemudian diantar ke sekolah Pakai motor ayah Kenapa pakai motor? Supaya mulut ayahnya dekat dengan telinga anak Ayah ini sebetulnya punya mobil Tapi karena tidak jauh jaraknya Dan aman maka naik motor Berarti gak pakai helm ini anaknya ya Hanya untuk memperdengarkan Jus Amma Pulang sekolah Anaknya dijemput lagi oleh ayah Pulang sekolah ini kemudian Dan anak ini diminta untuk mengulangi Memeroja hafalannya Kalau rumah sudah dekat Tapi hafalan belum selesai Maka ayahnya muter lagi Dan anaknya senang diajak naik motor Nah begitulah Nah begitulah Dari Senin sampai Jumat Ayahnya memberikan waktu yang bagus untuk anaknya Jadi para ayah Jadi para ayah Kalau ada Kado terindah Hadiah terbaik buat anak-anak balitamu Maka yang terbaik adalah Waktumu Dan yang paling mahal adalah Bimbinganmu Pendidikanmu Kalau kita punya dua anak perempuan Lalu kita didik anak perempuan kita dengan baik Dalam satu riwayat Tiga anak perempuan kita rawat dengan baik Maka anakmu akan menjadi jembatan ke surgamu Tapi sebaliknya Jika anak perempuan tidak kau didik Pergi sekolah di SMU Pergi kuliah ke kampus Tidak menutup auratnya Begitu pula istrimu Tidak kau tutupi auratnya Itu cukup Setiap hari anak keluar Setiap hari istri keluar Tidak menutup auratnya Itu akan menyeretmu semakin hari Semakin dekat kepada neraka Berapa banyak anakmu keluar rumah tanpa aurat Sebanyak itu nanti kamu diseret Untuk semakin dekat ke neraka Ini soal mendidik anak perempuan Anak perempuan Kadang dendam pada ayahnya Mencari lelaki Pokoknya tidak sama seperti ayahnya Atau mencari lelaki Karena didendam pada lelaki Akibat perilaku buruk ayahnya Kepada ibunya Jadi pendidikan anak kita Sebetulnya juga sangat dipengaruhi oleh Cara suami Mendidik istrinya Jika suami seringkali Merlakukan kekerasan kepada ibunya Maka anak akan menyimpan Dendam kepada ayahnya Dan anak nanti akan mencari Cuno Sebetulnya karena dendam Kepada ayahnya Nah setidaknya Untuk menjadi ayah sukses Ada tiga Yang tadi saya sampaikan Yang harus ditanamkan kepada anak Satu Ajarkan kepada anakmu Untuk selalu ingat Allah Misalnya Ya Kepalaku pusing nih Jangan langsung cari obat Nah Kalau kamu sakit Kemudian kamu bersabar sebentar Allah akan ganti dengan kesehatan Yang lebih bermanfaat buat kamu Kalau kamu bersabar sebentar Nah Insya Allah Allah akan tambah sayang kepada kita Dan rezeki kita akan bertambah Setelah itu baru cari obat Dan kasih dia obat Itu bobot nilainya Besar sekali Tapi sebaliknya Ketika anak pusing Langsung cari obat Tanpa kita sadari Kita akan mengatakan Bahwa kepada anak Obatlah maha penyembuh Bukan Allah SWT Begitu juga ketika anak lapar Langsung kita kasih makan Langsung kita carikan makanan Tanpa kita sebut dulu Allah SWT Anak kemudian belajar dari ayahnya Bahwa ayah apa memberi rezeki Dan makanan lah yang maha mengenyangkan Bukan Allah SWT Memang dibutuhkan kejelian Dibutuhkan kreatifitas Untuk mengalami tawhid kepada Anak-anak kita Yang kedua Jangan syirik Hindari anak-anak dari Kemusyirikan Untuk itu Bapak-bapak harus punya banyak Waktu untuk ngobrol Sama anak Punya handphone Setidaknya minimal Tiga kalilah sehari Berkomunikasi lewat handphone Dengan anaknya Punya BBM Jangan urusan kerja Terus Kalau memang anaknya juga punya handphone Kirimlah informasi Kirim berita Minimal Assalamualaikum Minimal bertanya kepada anak Apa kabar anakku Apa yang bisa ayah bantu pada hari ini Anakku punya masalah apa Ayah perlu bantuan Perlu memberikan bantuan apa kepada anakku Jangan nanti anaknya punya handphone sendiri Untuk kemana-mana larinya Bapak-bapak sekalian Ini perilaku fedofilia Fedofilia ini Selain di sekolah Selain berinteraksi langsung Yang paling banyak disebabkan ini Lewat handphone Lewat facebook Lewat twitter Lewat sms Disitu banyak anak-anak kita kenal Ada yang ngomong kepada orang tuanya Ada yang tidak ngomong kepada orang tua Saya punya pengalaman sendiri Setelah acara Hafiz Indonesia di RCTI Facebook saya Twitter saya Banyak dimasuki anak-anak kecil Ada yang bilang begini Abi Ada lagi yang bilang begini Andai kau jadi ayahku Ada lagi yang bilang begini Engkau jadi ayahku saja ya Gantikan ayahku yang sekarang Kalau saya tidak jawab Anak ini marah-marah Awalnya saya bingung Ada apa ini Ternyata Banyak anak-anak yang lapar ayahnya Lapar waktu ayahnya Lapar ngobrol sama ayahnya Lapar belayan ayahnya Lapar kasih sayang ayahnya Itu anakmu yang sudah SMU Itu anakmu yang sudah kuliah Masih butuh pelukan kamu Masih butuh belayan ayahnya Masih butuh ketika tidur ayahnya telat pulang Untuk dipeluk oleh ayahnya Masih butuh Anak-anak yang kurang belayan ayahnya Akan mencari kasih sayang di luar Apa yang terjadi? Para pelaku fedofil Orang yang suka perkuasaan anak kecil ini Itu lewat Twitter Lewat Facebook Disitulah kalau dia berhasil Ada teman saya bilang Ustaz untung antum yang dicurhatin Sama anak-anak kecil itu Kalau yang dicurhatin sama Anak-anak kecil itu adalah Laki-laki yang suka kepada anak-anak Habis anak-anak itu semua Dan begitulah cara mereka memancing anak-anak Kan dia sudah tahu dari Facebook Alamat rumahnya di mana Telepon rumahnya berapa Sekolahnya di mana Tinggal didatangi di sekolah Dan anakmu dirampok di situ Tanpa kau sadari Apakah banyak laki-laki fedofil seperti itu Laki-laki banci seperti itu Sekarang ini banyak sekali Seorang pimpinan redaksi sebuah televisi nasional Bilang begini Masyarakat Indonesia disangkit Kenapa dia bilang begitu? Ada satu acara yang ratingnya paling tinggi di TV Saya ingin sebut namanya Yang bintang utamanya itu adalah pemeran banci Kalau dia hari ini gak masuk acara itu Kalau dia hari ini Sakit karena capek syuting Lalu masuk ke rumah sakit Itu penontonnya turun Orang televisi ini bilang Masyarakat Indonesia ini sakit Tapi masyarakat bilang TV-nya yang Yang sakit Jadi saya gak tahu Jadi siapa yang sakit sebetulnya Yang sakit sebetulnya adalah Karena ayahnya Tidak membimbing anaknya Karena ayahnya Yang kemudian Tidak menenamkan nilai tauhi Kepada anak-anak Ini persoalan besar di Indonesia saat ini Dan bahayanya Anak-anak yang kekurangan kasih sayang ayah Kalau jadi pemimpin ini bahaya Saya gak tega untuk menyebutnya Kalau dari kecil anaknya Kekurangan pimpinan ayahnya Lalu jadi pemimpin Itu biasanya curhat itu di publik Nanti Suka lambat mengambil keputusan Karena apa? Karena ayahnya ini Tidak hadir Sehingga si anak ini Kebanyakan asuhan dari ibunya Padahal di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Ada 17 kali Dialog antara anak dengan orang tua 14 kali ayat itu adalah Dialog antara anak dengan ayahnya saja Dialog dengan ibu itu cuma dua kali Dan satu dialog Tidak dijelaskan Anak dialog dengan ayah atau dengan ibu Itu saking pentingnya Pelukan ayah Ngobrol dengan ayah Duduk ngopi bersama ayah Duduk bercanda bersama ayah Atau bermain bersama ayah Nah karenanya Pada kesempatan yang berbahagia ini Dicari ayah pemberani Berani mengorbankan karirnya Demi untung anaknya Dicari ayah pemberani Ayah yang berani mengorbankan karirnya Mengorbankan waktunya Untuk anaknya Dicari ayah pemberani Bahkan berani mengorbankan hobinya Pada hari Sabtu dan Minggu Demi Memperbanyak waktu bersama anaknya Akan lebih hebat lagi Kalau ayah Bangun subuh Ajak anaknya Solat berjamaah Gandeng tangannya itu Ajak anakmu Terutama anak laki-laki Solat subuh berjamaah Itu hebat sekali pendidikan itu Kata teman Penyebab pertama anak ini bermasalah Karena jarang diajak Solat subuh berjamaah Anak-anak yang jarang diajak Solat subuh berjamaah Itu tidak mendapatkan barokah Dari Allah subuh Di awal paginya Kalau bangunnya siang Enggak solat subuh Langsung sekolah Ilmunya kurang bermanfaat Tidak berkah biasanya Tapi kalau berangkatnya Sudah solat subuh berjamaah Pergi ke sekolah Insya Allah Walaupun di sekolah Nanti ada ilmu salah Yang diajarkan oleh guru Anak akan pandai memilih Dan memilah Ada doa Nabi SAW Kepada umatnya Allahumma barik li umati Fi buku riha Ya Allah Berkahilah umatku Di awal paginya Orang-orang tua Para ayah Yang mengajak anaknya Pergi Solat subuh berjamaah Itu mendapatkan keberkahan Dari doa Nabi SAW Wassalam Yang kedua Sesibuk-lebih Sesibuk-lebihnya ayah Setidaknya ada waktu Berkumpul bersama Satu minggu Bersama-sama Tentukan Di sore harika Atau di malam harika Untuk bersama-sama Ketika berjalan bersama-sama Itu harus ayah yang mengajarkan Anak laki-laki Harus diajarkan Bagaimana menjadi imam yang benar Anak laki-laki Harus diajarkan Bagaimana caranya Menjadi pemimpin Bagi dirinya Bagi temannya di sekolah Bagi istri yang telah Anak-anak perempuan Butuh apa dari ayah Anak-anak perempuan Butuh yang namanya Perlindungan dari ayah Dia butuh rasa aman Kalau anak perempuan Sudah tidak merasa aman Pada ayahnya Dia akan cari laki-laki lain Anak perempuan Mula akan cari laki-laki lain Untuk menjadi Melindungi dia Yang bisa mengamankan dia Betapa ruginya Kamu orang tua Kamu kerja keras Kasih makan anak Kasih makan fisiknya Tapi hatinya Dirampok oleh laki-laki lain Banyak orang tua Yang kehilangan anak perempuan Karena banyak anak-anak Pulang ke rumah Langsung masuk kamar Gak mau ngutipu ayahnya Berlama-lama Karena dia sudah mampu Ngomongan ayahnya Belajar Kata yang paling benar-benar Dindakan oleh anak Adalah Belajar Sholah Seperti tidak ada Kari bahasa lain Gak ada Kari bahasa lain Yang dibutuhkan oleh Anak-anak perempuan Adalah Dia mendapatkan Imam yang benar Di rumahnya Yaitu ayahnya Jangan sampai kemudian Mencari imam Di luar sana Dan jangan sampai Kemudian istri Mencari imam Di luar sana Karena ayah Sebagai suami Tidak bisa menjadi imam Yang benar Jadi ustaz Bacaan Quran saya Harus bagus di rumah Wajib Kalau bacaan Quran saya Yang terbang Istrimu kan cari imam di luar Mau Untuk saja Dia tidak berjama Di rumah tetangga sebelah Jadi suami Harus bagus Bacaan Quran Selain bagus Selain bagus Sikapnya Mandap ini Istrinya Saya kira Tidak ada yang Tidak bersalah Di ruangan ini Saya pikir Kalau saya mengaku Saya bersalah Juga tidak apa-apa Daripada Merasa benar Kemudian salah Mendingan Kita merasa salah Jadi Maksud saya Jangan malu Di ruangan ini Sekarang Kalau kita merasa Sepertinya Saya Mendengar cara maustad ini Saya merasa Banyak salah Sebagai suami Saya merasa Banyak salah Sebagai ayah Bahkan Anak saya Sudah terlanjur Menjadi Bercadu narkoba Anak saya Sudah terlanjur Suka pacaran Dan persinan Anak saya Sudah terlanjur Menjadi Pesan takipu motor Anak saya Sudah terlanjur Ikut Tahulah Bahkan Itu Juga cara-cara Yang tidak dibenarkan Silahkan diimu Kalau niatnya adalah Amal ma'ruf Naim Tidak kena cara Jangan malu Tenggung aku bersalah Saya juga merasa bersalah Harusnya Anak-anak Terlima belas tahun Sudah menjadi Anak-anak yang hebat Terkara internasional Harusnya Seperti Muhammad Al-Fadri Umurnya baru 21 tahun Tapi menjadi Pemimpin perang Membebaskan Konstantinopel Yang menjadi Pusat kerajaan Romawi Di Turki Dihajar Oleh pemuda Yang umurnya 21 tahun Harusnya Anak-anak Kita sempurna Torik Di Mesir Yang umurnya Jumlah 20 tahunan Tapi Islam yang dibawa Dari Mesir Ke Baroko Dari Baroko Kemudian Mengislamkan Eropa Barat Eropa Barat Menjadi gemilang Gara-gara Anak-anak 20 tahun Anak kita Umur 15 tahun Masih pakai Celana penting Di SMP Padahal Anak kita Sudah tahu Di SMP Begini Aurang Aurang Tidak harus Ditutup Tapi Pendidikan Masih memaksa Mereka Harus pakai Celana penting Ini pendidikan Penjajah Anak-anak Kita Sudah tidak Pantas lagi Pakai celana penting Sehingga Merasa Jadi Anak Kecil Tapi Apa Boleh Buat Pendidikan Nasional Memaksa Mereka Untuk Tetap Jadi Anak Kecil Seder Jum'ar Yang Terakhir Harus Punya Kurikulum Di rumah Punya Kurikulum Enggak Melirik Anak Di rumah Apa Kurikulum Di Evaluasi Enggak Kalau Di sekolah Pakai Ujian Di rumah Juga Pakai Ujian Baca Surah Luqman Ayat 12 Sampai 19 Ada 9 Sistem Nilai Yang Harus Kita Ajarkan Di rumah Ingat Baik Baik Mohon Di Hafal Satu Jangan Syirik Apa Yang Pertama Bersihkan Anak Kita Dari Syirik Syirik Apa Syirik Idola Syirik Apalagi Syirik Horoskop Ramalan Bintang Syirik Apalagi Kiri Anak Sedara Syirik Takut Sama Hantu Itu Musyirik Mati Kedua 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 Padahal Dosa Kepada Kedua Orang Tua Itu Setingkat Dibawa Mushrik Orang Tua Yang Gagal Mendidik Bindul Walidain Kepada Anak Yang Berdosa Besar Jadi Yang Betul Sebetulnya Ayah Nurhaka Bukan Anak Nurhaka Karena Anak Nurhaka Umumnya Dibesarkan Oleh Ayah Yang Nurhaka Ada Banyak Ayah Nurhaka Sebetulnya Ayah Nurhaka Adalah Ayah Yang Gagal Mendidik Bindul Walidain Dengan Anak Anak Di rumah Penyebab Anak Itu Nurhaka Karena Di rumah Diajarkan Demokrasi Bukan Bindul Walidain Di dalam Demokrasi Gak Boleh Pukul Anak Pada Dalam Hadis Nabi Sallallam Perintahkan Anak Untuk Pergi Solat Di Usia 7 Tahun Pukul Anak Tentu Bukan Pukul Wajah Bukan Pukulan Kekerasan Pukulan Pendidikan Katakan Anik Pantatnya Pukul Anak Di Usia Yang 10 Tahun Tapi Bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Demokrasi Ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada RT Jangan Lakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Data Di Istri Diceraikan Itu Bukan Karena Talat Perceraian Rumah Tangga Sebagai Besar Itu Karena Hulung Istri Yang Minta Dilepas Dari Suami Gara Gara Suami Gagal Menjadi Suami Gara Gara Suami Gagal Menjadi Ayah Yang Baik Banyak Istri Minta Diceraikan Gara Gara Suaminya Seperti Itu Ditambah Lagi Undang KDRT Setelah Ada Undang KDRT Perceraian Di Indonesia Tinggi Sekali Kesalahan Mengeluarkan Undang Karena Sebelum Ada Edukasi Sebelumnya Maka Tingkat Perceraian Indonesia Tinggi Sekali Dan Penyebab Utamanya Adalah Istri Yang Minta Diceraikan Minta Dilepas Dari Suami Karena Suami Gagal Karena Suami Egois Karena Suami Keras Yang Ketiga Karena Suami Pelit Ini Penyebabnya Istri Minta Cerai Dan Yang Juga Menjadi Penyebab Kepat Ayah Atau Si Suami Gagal Menjadi Ayah Bagi Anak Anak Sehingga Istrinya Minta Cerai Dari Suaminya Yang Ketiga Kurikulum Yang Ketiga Adalah Merokobat Allah Apa Yang Ketiga Apa Itu Merokobat Allah Merasa Dalam Pengawasan Allah Sekolah Sekolah Ketika Mengajarkan Ilmu Fisika Biologi Kimia Tidak Diajarkan Allah Disitu Proses Terjadinya Hujan Penguapan Air Laut Lalu Kemudian Menjadi Awan Awan Kemudian Mengumpul Kemudian Mentok Dimuduk Lalu Kemudian Ditiup Angin Turunlah Hujan Ada Otot Nggak Di Tidak Diajarkan Allah Walaupun Ketiga Musyik Padahal Science Teknologi Informasi Itu Cara Yang Tepat Menenangkan Murah Kabat Allah Murah Kabat Allah Merasa Dalam Pengawasan Allah Yang Keempat Baru Solat Menarik Sekarang Kenapa Solat Nomor Empat Diajarkan Bumada Anak Sebab Solat Anak Anak Ini Tidak Bisa Benar Kalau Belum Ada Murah Kabat Allah Solat Anak Ini Tidak Benar Kalau Belum Berlual Lidai Solat Anak Ini Tidak Benar Kalau Masih Ada Syirik Di Dalam Siwa Anak Jelas Yang Kelima Amar Ma'ruf Nahim Munkar Yang Kelima Mari Kita Ulang Yang Pertama Jangan Syirik Dua Benul Walidai Tiga Murah Kabat Allah Empat Solat Baru Yang Kelima Amar Ma'ruf Nahim Munkar Biasanya Ayat Solat Itu Didampingi Dengan Zakat Untuk Bapak Bapak Yang Sudah Punya Penghasilan Buktikan Solat Dalam Bentuk Zakat Infam Saudak Wakaf Buktikan Solat Jangan Nganggu Tahajud Semalam Tapi Pelit Berarti Gagal Tahajud Semalam Misalnya Kalau Datang Ke Masjid Jangan Seribu Lagi Udah Gak Pusin Masukin Kecalan Masjid Seribu Dulu Maksim Maksim Gulia Seribu Setelah Lulus Seribu Dapat Kerja Seribu Promosi Jabatan Seribu Sudah Pensiun Masih Seribu Padahal Inflasi Tinggi Sekali Sudah 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 Musim Harusnya Seperti Bapak Bapak Ini Minimal 10 Ribu Ustaz Nanti Makan Siang Gimana Ya Makan Nasi lah Memangnya Allah Tahu Kamu Mau Makan Allah Pasti Ganti Anak Anakku Sekalian Niatkan Niatkan Kalau Kalian Masukkan Uang Ke Kecelan Masjid 10 Ribu Niatkan Ini Untuk Pahalanya Mudah-mudahan Untuk Kedua Orang Tua Saya Bapak Bapak Yang Orang Tuanya Sudah Meninggal Masukkan Masukkan Kecelan Masjid Itu 100 Ribu Rupiah Niatkan Untuk Birlu Lagi Untuk Kedua Orang Tua Saya Dan Mudah-mudahan Reziki Keluarga Saya Juga Dimurahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dibenarkan Tawassul Dengan Sodapa Tawassul Dengan Sodapa Itu Hebat Sekali Terutama Yang Rezikinya Mampet Yang Rezikinya Serat Tapi Menarik Adalah Setelah Anak-anak Diajarkan Solat Karena Belum Punya Penghasilan Ajarkan Kepada Anak Kelelakian Ajarkan Kepada Anak Ujiwa Kesantria Yaitu Mental Amar Maruf Nah Mungkar Kalau Kita Di rumah Tidak Mengajarkan Ilmu Amar Maruf Nah Mungkar Anak Kita Nanti Diambil Sama Ging Motor Kalau Anak Kita Di rumah Tidak Diajarkan Amar Maruf Nah Mungkar Anak Kita Diajak Di kampus Ilmu Demu Diajak Partainya Ilmu Demu Dibayar Oleh Gangnya Ilmu Demu Karena Tidak Punya Mental Amar Maruf Nah Mungkar Indonesia Ini Bisa Merdeka Karena Ada Jihad Bisa Bilillah Kalau Kata Jihad Sudah Mati Dirampok Indonesia Ini Ulama Asatis Jangan Tanggut Bicara Jihad Dirampas Negeri Ini Kalau Tidak Ada Lagi Jihad Mulainya Dari Mana Dari Rumah Ajarkan Amar Maruf Nah Mungkar Baru Kemudian 7 8 9 Ajarkan Akhlak Kata Kunci Mengajar Akhlak Satu Saja Inna Allah La Yuhib Kulla Mukhtalin Fahur Ilmu Akhlak Sama Anak Dasar Dasar Sesebutnya Allah Tidak Menyukai Orang Orang Yang Sombong Lagi Membanggakan Diri Makanya Didik Anak Dengan Apa Ajarkan Tiga Akhlak Pada Anak Anak Di Rumah Minimal Tiga Ini Satu Akhlak Berekspresi Basyasyatul Wajib Wajah Itu harus Selalu Baik Pada Orang Lagi Ajarkan Kepada Anak Begini Nah Aib Baru Ketemu Orang Lama Tidak Ketemu Bicara Tiga Hal Ini Aib Satu Bicara Susah Dua Bicara Penyakit Tiga Bicara 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 Musibah Jangan Aib Baru Ketemu Bicara Yang Tiga Misalnya Baru Ketemu Bahama Kita Tidak Ketemu Yang Kamu Tahu Saya Sakit Selama Itu Tidak Etis Di Dalam Agama Abshir Anak Anak Itu Harus Diajarkan Bagaimanapun Kondisinya Apa Kabar Alhamdulillah Mulai Segala sesuatu Alhamdulillah Anak-anak Harus Diajarkan Ilmu Itu Ilmu Itu Penting Sekali Yang Kedua Akhlak Yang Juga Harus Diajarkan Kepada Anak Adalah Akhlak Gestur Tubuh Ini Bahasa Tubuh Misalnya Misalnya Begini Punya Anak Laki Laki Dan Punya Anak Perempuan Terutama Yang Masih Kecil Kecil Satu Ajarkan Kepada Dia Mana Sentuhan Yang Patuk Mana Sentuhan Yang Halal Mana Sentuhan Yang Mencurigakan Mana Sentuhan Yang Haram Ajarkan Anak-anak Seperti Itu Itu Coba Lihat Ada Seratus Lebih Korban Dari Laki-laki Fidofil Bahkan Maaf Maaf Ini Ada Guru Ngaji Yang Suka Pegang Kemaluan Anak Perempuan Murid-muridnya Kok Bisa Anak Ngaji Dipegang Kemaluan Perempuannya Oleh Guru Ngajinya Karena Di rumah Orang Tua Itu Tidak Mengajarkan Bahasa Mana Sentuhan Halal Mana Sentuhan Haram Mana Sentuhan Yang Patut Mana Sentuhan Yang Mencurigakan Anak Laki-laki Juga Harus Diajarkan Anak Laki-laki Ibu Putih Gempal Badannya Disukai Oleh Laki-laki Baci Kalau Sudah Sentuhan Yang Mulai Aneh Suruh Anak Mempukul Laki-laki Itu Anak Harus Diajarkan Itu Jadi Bahasa Tuguhnya Rasulullah Sallallahu Kalau Dipanggil Oleh Orang Lain Bukan Cuma Assalamualaikum Tangannya Begini Tidak Sepenuh Badannya Gak Sopan Salaman Sama Orang Lain Assalamualaikum Matanya Kepana Ini Salaman Begitu Tidak Sopan Harus Sepenuh Hati Mengharapkan Anak Anak Harus Diajarkan Seperti Itu Yang Ketiga Akhlak Pola Komunikasi Jadi Akhlak Berekspresi Wajah Yang Kedua Akhlak Destur Tuguh Dan Yang Ketiga Akhlak Pola Komunikasi Ada Tujuh Pola Komunikasi Di Dalam Al-Quran Yang Bagaimana Berbicara Kepada Orang Lebih Tua Bagaimana Berbicara Kepada Bagaimana Cara Berbicara Kalau Tidak Mampu Menunaikan Janji Bagaimana Ketika Menghadapi Situasi Murug Itu Semua Diajarkan Di Dalam Al-Quran Wallahu Alhamdulillah Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Antas Semua Akhirah Dan Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh